Intro Dari bukit yang indah ini Kawasan Sky Lansing Disa Mekarsari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Akan Berlangsung Kejuaraan Para Layang Dunia Para Gliding Akurasi World Cup Ibaran Bendera Merah Putih Semoga Jaya Pada Kegiatan Ini Setelah Melalui Proses Panjang Akhirnya Lombok Tengah Dipercaya Menggelar PGAWC Kejuaraan Para Layang Dunia Yang Sebelumnya Lombok Tengah Telah Memenangkan Bidik Sebagai Tuan Rumah Nampak Alat Penanda Kecepatan Angin Di Kejauhan Laut-Laut Daerah Kuda Sangat Memikat Mata Betapa Indahnya Kalau Kita Terbangi Menjadi Tuan Rumah Untuk Event Kelas Dunia Ini Bukanlah Perkara Yang Mudah Tentu butuh Persiapan Yang Sangat Matang Mulai Dari Sisi Penyelenggaraan Hingga Kesiapan Lokasi Nampak Persiapan Nampak Persiapan Kamu Atau Turis Manca Negara Yang Akan Mencoba Para Layang Di Bukit Melancing Ini Merupakan Event Di 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 W C Yang Pertama Dikelar Namun Tidak Tanggung-Tanggung Kelombok Tengah Bakal Menjadi Tuan Rumah Event Dunia Ini Sebanyak Tiga Kali Hingga Tahun 2025 Mendatang Acang PGEWC Akan Diikuti 80 Persetan Dari 18 Negara Persiapan Untuk Terbang Angin Cukup Kuat Iyak Sudah Mulai Terangkat Khusus Untuk Lokasi Ini Yaitu Kawasan Sky Lansing Telah Mendapat Persetujuan Dari Pemilihan Otoritas Bandara Jainutin Abdul Majid Atau Bandara Lombok Internasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Selain Lomba Paralayang Penonton Juga Difasilitasi Bagaimana Sensasi Bagaimana Terbang Dengan Pendampingan Khusus Ada juga Balon Udara Yang Yang Akan Menarik Yang Akan Menarik Perhatian Yang Akan Menarik Perhatian Peserta Event Internasional Untuk Acara Untuk Acara Ini Dibatasi Hanya 80 Orang Peserta Tidak Semua Pendaftar Akan Otomatis Ikut Nanti Terseleksi Dengan Sistem Peringkat Dunia Peserta Dengan Peringkat Rendah Bisa Tergusur Dengan Yang Peringkatnya Lebih Bagus Indonesia Sebagai Tuan Rumah Mendapat Kuota Atlet Yang Sudah Ditetapkan Dan Tidak Bisa Dikeser Jumlahnya Sebanyak 15 Atlet Terdiri Dari Atlet Putra Dan Atlet Putri Jadi Tuan Rumah Mendapat Keuntungan Dari Kuota Atlet Sehingga Tinggal Memaksimalkan Atlet Yang Ada Sampai Ketemu Sampai Ketemu Wiskai Lansing Tanggal 27 Sampai 3 Juli 2023 Ticket Ticket 6 6 8 10 7 8 1 8 9 10 Terima kasih.